Satu dari belasan Santriwati yang menjadi korban pencampulan predator seks Heri Wirawan berasal dari kota Bandung, Jawa Barat. Pasalnya diketahui sebagian besar Santriwati yang masuk ke boarding school milik Heri berasal dari daerah Karut Selatan. Akibat aksi bejat dilakukan Heri Santriwati yang berasal dari Bandung itu masih mengalami trauma berat. Meski mengalami trauma mental yang bersangkutan kini sudah mulai membaik, kini Santriwati Madani boarding school itu sudah mau bersekolah kembali. Lekat kasus ini telah menjadi sorotan publik psikolog yang mendampingi para korban berharap agar siapapun tidak membuka identitas korban ke publik. Pasalnya pemberitaan selama ini bisa mempengaruhi mental para korban. Lis Sapaan Listianing Ngati menyebut korban sudah mulai tenang. Meski begitu, Lis berharap mental para korban tidak terpengaruh lagi dengan pemberitaan media. Lis mengatakan pemberitaan ini cukup melukai para korban dan membuat keluarga sedih dan khawatir, apalagi jika ada wartawan yang mencari dan mewawancarainya. Sementara itu dikutip dari Tribun Jabodot ID PLT Wali Kota Bandung, Yana Mulyana berharap, Oknu mengaji dihukum seberat-beratnya. Yana berharap pelaku bisa dihukum kebiri kimia paling tepat karena perbuatannya sangat mengerikan. Selain itu, ia meminta aparat kewilayahannya dan warga masyarakat ikut mengawasi lingkungan masing-masing dan jika ada tempat mencurigakan agar melaporkan ke aparat terdekat. Diberitakan sebelumnya dari hasil pengembangan penyidip Polda Jawa Barat, terdapat 13 santriwati yang menjadi korban pemerkosaan Heri Wirawan. Bahkan akibat perbuatan pelaku, tercatat ada 7 santri yang sudah melahirkan. Arabun Heri terancam pidana kurungan selama 20 tahun akibat perbuatannya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!